Hai kenapa kita harus mempelajari teori politik karena teori politik itu penting untuk dipelajari sebelum orang terjun ke dunia politik harus paham tentang teori politik karena teori politik adalah dasar bagi sebuah pemikiran jadi kalau kita mengatakan tidak mengatasi sama sekalian teori politik maka ketika kita terjun ke politik maka yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang tidak berguna akhirnya ilmu politik yang begitu mulia bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa mesejahterakan masyarakat ilmu mulia yang bisa mengangkat wartabat bangsa dan negara akhirnya semua itu tidak bisa terjadi yang ada adalah korupsi penyalahan gunaan wewenang manipulasi dan lain-lain kekacauan politik pada saat ini adalah orang tidak memahami tentang ilmu politik ini adalah hal yang nyata kita tidak bisa menutup menutup menutupinya lagi kalau sampai banyak para politisi terjun ke dunia politik tanpa mengetahui ilmu politik maka yang ada adalah kekacauan politik bisa berjalan bisa cuman tidak ada yang bisa bekerja secara benar dan secara efisien pada akhirnya ketika politik itu berjalan dan bekerja makasih yang ada adalah kekacauan yang ada adalah demonstrasi yang ada adalah kenaikan harga yang ada adalah negara tidak mampu berbuat apa-apa yang ada adalah angka korupsi yang sangat tinggi jadi hasilnya adalah tidak maksimal oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari teori karena teori adalah sebuah hal yang menjelaskan mengenai beberapa fenomena fenomen itu yang terjadi ya dalam hal ini menyusun untuk menyusun sebuah teori itu memakai konsep-konsep konsep itu lahir dari pemikiran manusia dan bersifat abstrak karena walaupun bersifat abstrak dari konsep-konsep itu terdapat fakta-fakta yang dapat dipakai sebagai batu loncatan artinya batu loncatan adalah kita bisa menyusun lagi teori-teori yang baru memang ini tidak mudah pembahasan ini tetapi saya ingin menjelaskan secara lebih mudah jadi teori politik itu adalah bahasan mengenai hal fenomena-fenomena yang bersifat teori politik ya jadi ah kita mengatakan nih teori politik adalah bahasan dari sebuah pemikiran yang mendalam mengenai tujuan-tujuan dari kegiatan politik cara mencapai tujuan itu pas itu kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik dan konsep konsep dalam dibahas dalam teori politik itu mencakup apa kita harus mengatakan masyarakat kelas sosial negara kekuasaan kedaulatan hak dan kewajiban kemerdekaan tembaga lemah negara perubahan sosial pembangunan politik modernisasi dan sebagainya dan sekarang kita membahas juga mengenai masalah artificial intelligence dalam teori politik jadi ketika seseorang politis ya ingin terjun ke dunia politik harus harus paham mengenai teori politik nah menurut Thomas P. Jenkins dalam studio politik teori dapat dibedakan teori itu menjadi dua macam sekalipun perban itu ada dua kelompok yang tidak bersifat mutlak teori yang memiliki dasar moral yaitu dasar akhlak yang kita sebut kita udah sering membahas tentang moral dan akhlak yaitu menentukan norma-norma dan untuk perilaku politik jadi menentukan perilaku politik ini khususnya para aktor politik para pelaku pemain politik dengan adanya unsur normal dan nilai maka teori didamakan mengandung nilai termasuk gorongan ini adalah kalau kita belajar tentang politik adalah filsafat politik teori politik sistematis ideologi dan sebagainya dan teori-teori menggambarkan am fenomena atau fakta-fakta politik yang tidak mempersoalkan normal-norma atau nilai biasanya ini kita bisa mengatakan bahwa ini dapat bersifat yang umum yang terjadi di masyarakat karena ini sifatnya adalah untuk menggambarkan dan membandingkan teori membahas tentang fakta-fakta kehidupan politik jadi apa yang sedang terjadi dalam masyarakat sekarang misalnya masyarakat menginginkan sebuah perubahan politik yang yang lebih bersih perubahan politik yang lebih radikal perubahan leadership dalam sebuah negara itu termasuk ada teori-teori politik mengembarkan untuk bahas fenomena yang terjadi di dalam kedepan masyarakat oleh karena itu sangat penting untuk kita mempelajari teori politik ini adalah bahasan saya yang singkat mengenai teori politik akan saya banyak membahas lagi supaya lebih banyak yang mengerti sehingga kalau orang mengatakan politik itu kotor bukan politik yang kotor tetapi pelakunya ilmu politik adalah ilmu yang mulia karena ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai kekuasaan untuk mesejahterakan rakyat untuk meningkatkan kemampuan negara dalam bersaing dengan negara lain untuk memakmurkan negara dan memakmurkan masyarakat jadi intinya memang kita berbicara tentang kekuasaan tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat bangsa dan negara saya satu indah atau mengucapkan terima kasih banyak